Intro Inilah rahasia Cristiano Ronaldo untuk menjaga tubuh Cristiano Ronaldo dikenal sangat menjaga menu makanan yang ia santap untuk menjaga bentuk tubuhnya Namun seperti orang kebanyakan, Ronaldo ternyata juga punya cide Ronaldo memang menjadi salah satu pasepak bola profesional yang memiliki bentuk tubuh yang sangat ideal Berbadan tinggi dan tegap membuat gerakannya sangat berbahaya di atas lapangan Tentu saja pencapaian ini diraih dengan tidak mudah Ronaldo harus berhati-hati betul menjaga pola makanannya Termasuk memilih menu yang sesuai dengan kebutuhannya Dan baru-baru ini ibunda Ronaldo Dolores Aveiro Mengungkapkan menu kesukaan Ronaldo yakni bacalhal ebas Masakan Portugal berbandasar ikan kot, kentang, dan telur Namun Ronaldo rupanya juga punya waktu sehari dalam seminggu Untuk memakan menu di luar program dietnya Dolores menyebut bahwa pizza merupakan menu kesukaan Ronaldo Anak saya suka pizza Dia makan satu kali seminggu, tapi setelah itu dia melakukan banyak sit-up Ungkap Dolores ketika menerima kunjungan presenter TV Petro Fernandes di rumahnya Beberapa waktu yang lalu, Ronaldo juga mengaku bahwa sesekali Ia menyatap pizza untuk menghilangkan kebosanan terhadap menu makanan sehari-hari Kuncinya adalah menjaga tubuh, melatih, melakukan pemulihan, dan makan dengan benar Meskipun kadang-kadang saya makan pizza dengan anak saya Sebaliknya itu akan membosankan Tukas Ronaldo Ronaldo juga pernah mengungkapkan bahwa dalam sehari ia bisa makan sampai enam kali Tentu dengan porsi yang lebih kecil dari porsi normal Juventus bertemu Inter Milan lagi Kemenangan penting berhasil didapatkan Juventus usai bertemu dengan Spal Dalam laga perempat final Coppa Italia Pada Kamis 28 Januari 2021 Dinihari Bermain di Allianz Stadium, klub berjuluk Bianconeri itu Menang dengan skor telak 4-0 Keempat gol Juventus diciptakan oleh pemain-pemain yang berbeda Alvaro Marata membuka kemenangan sang juara bertahan Serie A tersebut lewat eksekusi penalti Tidak lama setelahnya, Gianluca Prabota mengandakan keunggulan timnya lewat sepakan dari luar kotak penalti Selanjutnya, Spalkean merana setelah Dejan Kulusevski Menciptakan gol ketiga Juventus di menit ke-78 Margin tiga gol tidak membuat Juventus puas Jelang laga berakhir pada Rico Chiesa yang tampil sebagai pengganti Berhasil mencetak gol dan membuat Bianconeri keluar sebagai pemenang dengan skor telak 4-0 Dengan kemenangan ini, Juventus berat melaju ke babak semifinal Coppa Italia musim ini Mereka akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya Inter Milan yang baru saja menyingkirkan AC Milan di babak perempat final Kami akan bertemu lagi Kami senang sebab target kami adalah menjuarai Coppa Italia Jadi kami akan bersiap-siap untuk menghadapi pekan depan Ujar Pillo kepada Rai Sport Usai Laga Melawan Spal, Pillo memutuskan untuk melakukan rotasi Guna mengistirahatkan sejumlah pemain penting Pemain-pemain inti diistirahatkan Sementara mereka yang sering menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan dimainkan Selain itu, Pillo juga memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk kunjung gigi Mengambil pemain dari tim Akademi adalah hal yang berbeda Gari mempromosikan mereka dari tim yang saat ini berada di seri C Saya meyakini kalau klub lain harus lebih membuka pikirannya Pungkas Pillo Juventus berencana melaju hingga final Coppa Italia Juventus membuktikan bahwa taji mereka tidak berkurang Kendati Andrea Pillo selaku pelatih merotasi tim terbaiknya Keranggal kalau berjuluk Bianconeri tersebut dibuka lewat eksekusi penalti yang dilakukan oleh Alvaro Morata Sang juara pertahan seri A akan dipertemukan dengan Inter Milan dalam duel dual leg Dimana yang pertama bakal dilangsungkan pada pekan depan Jelas mimpi buruk tersebut masih terekam jelas di benak banyak orang termasuk fans Juventus Ketika Juventus tumbang melawan Inter Milan di seri A dengan skor 0-2 Kendati demikian kesah memastikan kalau Bianconeri sudah siap untuk memperbaiki kesalahannya demi trofi Coppa Italia Kami sangat peduli dengan Coppa Italia Dan ingin belaju sejauh mungkin di setiap kompetisi Buka mantan pemain Fiorentina tersebut saat berbicara dengan Rai Sport Usai Laga Kami ingin memenangkan kejuaraan ini Namun pertama-tama kami harus fokus ke laga seri A melawan Semdoria akhir pekan ini Lalu kami akan menjalani laga semifinal melawan Inter Selain Coppa Italia, Juventus juga harus melakani laga babak 16 besar Liga Champion pada bulan Februari ini Partai leg pertama melawan FC Porto akan diselenggarakan pada 18 Februari mendatang di Estadio de Dragao Hampir setengah abad, Juventus siapkan rencana istimewa untuk Buffon Juventus kabarnya tengah menyiapkan rencana untuk masa depan Jean-Louis G. Buffon yang telah menginjak usia 43 tahun Buffon baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43 tahun Dan Juventus kabarnya sedang menyiapkan rencana yang bisa saja menjadi kado terindah untuk sosok keeper legendaris itu Leparan dari Korea di Torino menyebutkan jika rencana yang sedang disiapkan oleh Juventus itu Adalah proposal penawaran perpanjangan kontrak untuk Buffon Juventus meyakini jika perpanjang kontrak yang akan mengikat Buffon lebih lama lagi Adalah sesuatu yang baik dan patut untuk direalisasikan Pasalnya, sang perai trofi Piala Dunia 2006 itu Masih dianggap sebagai opsi alternatif terbaik untuk menjadi pelapis Wojciech Cessnip Selain hal tersebut, Juventus merasa jika Buffon membawa aura positif dan mentalitas juara Di kamar ganti yang sangat berguna bagi squad mereka Sementara bagi Buffon, perpanjang kontrak yang akan disaudarkan oleh Juventus ini Akan menjadi kado terindah di usianya yang sudah lewat dari kepala empat Buffon sendiri dalam beberapa kesempatan pernah menyatakan Belum akan gantung sepatu dan masih bakal terus bermain di level tertinggi seperti sekarang Pasalnya, saat ini ia mengaku masih berada dalam kondisi fisik dan mental yang mumpuni Setidaknya untuk 1-2 tahun mendatang Belum menyerah, Juventus kembali mengejar Husem Awar Meski sudah dihuni oleh banyak gelandang berbakat Juventus masih ingin menambah amunisi di sektor tengah Kabarnya mereka menghidupkan kembali minat terhadap pemain Olimpikal yang Husem Awar Nama Awar mulai ramai diperbincangkan sejak dirinya mulai menjadi bagian penting dalam squad liong di musim 2017-2018 Baru-baru ini, pakar transfer asal Italia Gianluca Di Marzio Mengungkapkan kalau Juventus kembali mendekati Awar Mereka mencoba memanfaatkan sang agen yang baru-baru ini menjalin hubungan dengan juara pertahanan Italia tersebut Belum lama ini Juventus meresmikan transformer Leake Dari Olimpikal yang ditukar dengan perangkotongnya Dan kebetulan Ake dan Awar dinaungi oleh agen yang sama Tentu Juventus harus bergerak cepat jika menginginkan jasa Awar Pasalnya, kelapa raksasa Inggris Arsenal Telah melakukan pendekatan terhadap sang gelandang sejak lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.